Hai guys ketemu lagi dengan Yohan Resolarso kali ini aku akan membuat tutorial untuk strong bold makeup ya jadi makeup ini sangat bagus untuk makeup ngantin guys ya jadi hasilnya dia akan lebih cetak membahana kartu listiwa Oh ya guys jangan lupa subscribe channel YouTube dari Yohan Resolarso like sebanyak mungkin dan tekan tombol lonceng ya guys thank you guys Oke guys kita mulai untuk makeup strong boldnya kali ini ya jadi kita akan mulai dari mata yang sebelah kanan ya jadi mata sebelah kiri kan sudah jadi sekarang kita mulai mata yang sebelah kanan ya guys eh sebelum kita eyeshadow disini aku pakai base terdahulu guys ya ini dari Mac ya dari Mac kita rapiin aja guys jangan terlalu tebel-tebel karena kalau terlalu tebel nanti akan jadi krek ya Oke setelah itu aku akan memakai pensil eyeliner ya ini dari silky girl ya ya sampai rapi guys setelah itu aku akan memakai untuk highlight nya ya guys Nah untuk highlight nya aku aku disini memakai dari punyanya Ines Cosmetics warna yang putih lalu sudah rapi seperti ini kita akan mulai untuk warna yang kedua untuk warna yang kedua aku aku memakai eyeshadow dari naked hit ya dari naked hit aku akan pakai warna yang merah coklat bata lalu kita blend ya guys ya kita blend naik ke atas jadi jangan sampai ada sekatan sama highlight nya lalu aku akan memakai coklat yang tua jadi ini harus bener-bener strong ya guys sesuai dengan judulnya strong ball makeup ya mulai dari ujung kita kasih yang bener-bener tajam coklatnya lalu kita tarik kedalam guys cuma di bagian ujung luarnya yang lebih tua guys oke seperti ini guys sebelum saya melangkah ke warna berikutnya saya akan ngasih untuk di bagian bawahnya matanya terdahulu ya guys nah untuk di bagian bawah matanya sama ya saya menggunakan warna yang awal coklat bata ini kita sambung ya guys setelah itu aku memakai warna yang coklat tua ya guys setelah itu aku memakai warna yang coklat tua ya guys nah disini aku baur-baurkan di warna coklatnya supaya coklatnya dia menjadi lebih tajam guys nah disini aku baur-baurkan di warna coklatnya supaya coklatnya dia menjadi lebih tajam guys lalu kita sembur-sembur ke dalam ya guys nah oke nah setelah itu kita sambung juga sama yang di bagian bawah ya kita sambung dengan bagian yang bawah sesudah itu sekarang untuk di bagian dalamnya guys ya untuk di bagian dalamnya aku memakai warna yang terang ya nah disini aku kembali memakai dari two fish ya aku memakai warna yang keemasan seperti ini ya oke yang ini ya kita bentuk setengah lingkaran ya guys nah ini jadi tidak langsung ke ujung mata tapi tiga perempatnya aja ya guys ya sudah itu aku memakai glitter guys ya glitter dari stila ya glitter dari stila ya aku taruh di bagian nah seperti ini kita tap tap ya lalu akan akan mendambah itemnya sedikit-sedikit lagi guys supaya dia menjadi lebih mantap lagi guys ya aku tambah itemnya sedikit-sedikit lagi lalu kita geser-geser ke dalam ya guys oke sudah jadi guys sekarang kita akan mulai untuk di bagian bawah matanya ya guys nah untuk di bagian bawah matanya saya akan memakai warna yang di bagian tengah saya akan memakai dari two fish kembali ya two fish kembali aku memakai warna yang kuning guys ya warna yang kuning lalu aku akan blend kembali guys ya dan dengan tadi yang warna coklatnya dari naked ya aku akan blend kembali sudah itu aku kembali ke warnanya yang silver ini saya pakai untuk di bagian lighting ice-nya guys nah untuk lighting ice-nya ya setelah itu guys aku memakai eyeliner pensil kembali silky girl nah sekarang untuk di bagian bawah matanya ya supaya ini kesannya dia lebih tajam jadi ini saya kasih untuk di bagian dalamnya juga bagian luarnya juga ya guys oke setelah itu kita rapiin ya memakai kuas yang kecil ya memakai kuas yang kecil kita blur-blur ke bawah ya oke kita tambah lagi sedikit lagi guys kayaknya kurang tajam sedikit di bagian ujungnya setelah itu aku memakai eyeliner pen nah ini dari Maybelline ini bagus banget kita rapiin ya lalu kita bikin ini ya guys bikin wing eyeliner aku akan kipas terdahulu supaya dia lebih kering kita kipas dulu nah setelah kering guys aku akan mulai untuk di bagian bawahnya ya guys lihat ke atas untuk di bagian bawahnya ini guys aku akan satukan dengan eyeliner yang bagian bawah oke sudah selesai sekarang untuk pemasangan bulu mata guys nah untuk bulu matanya aku memakai yang sudah double gas jadi seperti ini ya kasih lem nah lemnya ini dari expert premium ya lemnya ini bagus banget kita kipas terdahulu setengah kering ya setengah kering ya lihat ke bawah lalu kita pakai bantuan spatula ya kita pakai bagian spatula supaya dia bener-bener lengket oke ya sekarang melangkah ke yang berikutnya disini aku akan jahit ya lihat ke bawah jadi cara jahitnya seperti ini nah kita naikin ke atas sekarang saya akan melekatkan bulu mata yang asli dengan bulu mata yang palsu ya ya kita lekatkan lihat ke bawah nah caranya dinaikin ya jangan diturunin tapi dinaikin oke kalau sudah sekarang saya akan mulai lagi ke eyeliner pensilnya ya eyeliner pensilnya aku akan mengecek untuk di bagian bawahnya lihat ke bawah ya jangan sampai kelihatan putih-putihnya ya lalu aku maskara maskaranya aku pakai punyanya Maybelline lihat ke bawah selesai kalau aku memakai eyeliner pensilnya kembali untuk mengecek ya lihat ke bawah jadi kita mengecek mungkin ada yang masih tertinggal putih-putihnya kita bisa memakai eyeliner pens ya kita keringkan sebentar guys kita keringkan sebentar ya sekarang kita menuju untuk bulu mata yang bawah untuk bulu mata bawah saya memakai yang ini ya jadi dia nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek juga lemnya kembali aku memakai dari expert premium lemnya sangat bagus banget terima kasih terima kasih kita lem sedikit guys supaya dia lebih membuka sedikit lihat ke bawah jadi sumpah ada kurang-kurangnya tinggal kita lem aja di bagian selah-selahnya bulu mata ini supaya dia lebih ngangkat ya guys bulu matanya ke depan ke bawah ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan oke sudah jadi guys ya inilah untuk tutorial make up bolt ya bolt-bolt strong atau strong bolt jadi mungkin sangat mudah dipelajari oh iya guys jangan lupa subscribe channel youtube dari Yohan Solarso like sebanyak mungkin dan tekan tombol lonceng ya guys thank you guys terima kasih